Nah saya punya pertanyaan untuk masing-masing pembicara di depan dan saya juga harus bertanya kepada Mas Hafik karena saya tidak ingin melewatkan momen bertanya kepada pakar langsung, seorang pelaku media terkait algoritma internet yang wataknya cenderung menciptakan eco-chamber-eco-chamber untuk masyarakat jadi kita hanya mengkonsumsi berita yang ingin kita dengar saja begitu pun pihak yang lain nah bagaimana Mas Hafik melihat hal ini karena tadi Mas Hafik bilang harus ada kontestasi gagasan harus ada perang diskursif disitu nah kalau misalnya kita hanya mau mendengar apa yang mau kita baca artinya itu nanti tidak akan terjadi itu saja mungkin terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Langsung saja Mas Saya mau jawab dulu yang soal algoritma saya kira memang rumit sih kalau saya sih sudah tidak segitu peduli karena Google itu juga sekarang perubahannya cepat banget jadi kalau ibaratnya kan SIRP ya search engine result page ya padahal Google result page yaitu halaman yang kita temukan ketika kita mencari sesuatu mengetikan sesuatu di Google query sekarang satu tahun bisa berubah tiga kali dulu mungkin bisa satu tahun tidak berubah sehingga buat para programmer itu lebih mudah dipelajari di tes begitu ketemu oh caranya gini agar bisa nongol di halaman pertama Google tapi sekarang kayaknya makin sulit saya kira ini kemarin juga diceritain teman-teman kompas itu juga mengeluh lagi banyak tulisan mereka yang sebelum di halaman pertama hilang nanti kita selama sekian tahun saya udah islami.co dan online udah ngalami berkali-kali pernah drop, jatuh jadi udah merasa bekerja keras tapi udah ngikuti tata cara yang bener gitu ya kalau dalam dulu kan nulis keywordnya harus mengandung keywordnya paling tidak berapa dan udah gak berlaku semua jadi kalau itu rumit artinya itu di tangan Google bener-bener monopoli Google membuat kita gak bisa berbuat apa-apa memang akhirnya kan tapi kalau gak bisa ngandalin search kan pertanyaannya mengandalkan apa kan mengandalkan share kan ada tiga kata kunci pada anda konten yang bagus, share yang bagus dan hasil search yang bagus website itu tiga itu kalau tiga itu bisa penemui website itu akan berhasil memenuhinya tiap hari nah itu pertanyaannya bagaimana buat konten yang bagus tiap hari menghasilkan share yang cukup banyak tiap hari menghasilkan indexing Google ya search tiap hari yang baik nah itu pertanyaan tapi kalau tiga hal itu bisa nah sekarang search itu sulit kemudian akhirnya kan mengandalkan share share juga jatuh pada echo chamber nah pada dasarnya justru share ya pertama itu kasus pemilu Amerika yang diperhatikan oleh Facebook konten yang di share hanya akan nongol ini dan AI-nya internet sekarang mau pemain apapun iklan apapun dia akan menyesuaikan dengan sendirinya ya kan kalau kita suka baca bola sekarang ya ya sudah berita bola dihadirkan oleh Google News misalnya ya akan lebih banyak seperti itu kita enggak enggak berkutik kalau kita dorong pakai iklan terlalu mahal saya kira saya kira teman-teman mau NOLEN Islami Alif atau Islam Santun eBay Times yang lain-lain benjang sari saya kira tidak dalam kapasitas mampu mendorong konten yang mereka buat dengan iklan yang cukup membayar iklan 1 juta cuma menjangkau berapa jadi terlalu susah jadi kalau saya prinsipnya yaudah kita konsisten aja konsisten aja jangka panjang seluruh konten yang wajib ditulis jadi tulis nah disitu seluruh apa kalau ada isu yang harus ditanggapi ditanggapi kalau kemudian tulisan itu makin banyak artinya orang nyari apa aja di website kita ada kemungkinan dia akan akan balik lagi kalau nyampe web-web teman-teman itu lengkapnya udah seperti Wikipedia dalam tanda kutip nah gitu ya orang menduk Wikipedia karena Wikipedia lengkap banget entry apapun ada nah kalau teman-teman bisa menulis subyek keislaman dan menjadikan website teman-teman itu kayak ensiklopedi islam gitu karena sangat lengkap saya yakin ya yang baca tetap ratusan ribu tiap hari atau bahkan bisa juta apalagi kalau tersedia dalam beberapa bahasa nanti itu karena tadi kita menyesuaikan Google Facebook apa itu juga rumit yang lain-teman yang lain-teman